selamat menikmati adik-adik ini mau diajak jalan-jalan kemana ya jadi penasaran deh ternyata adik-adik ini diajak ke sentra ketahanan pangan yang kesedua tuh lihat di tempat ini lahannya luas sekali banyak tanaman sayur di tempat ini salah satu buat kalian rumah cintar apa om 2 bermain dan belajar apa bermain dan belajar nah sekarang kita akan belajar menanam belajar apa siapa yang sudah menanam cabai cabai warnanya apa adik-adik ini akan belajar menanam cabai bersama om-om tentara ini sahabat sukma sebelum itu om-om tentara ini akan membagikan polipek kecil sebagai media untuk menanam pipi cabai setelah polipek dibagikan selanjutnya adik-adik ini akan mengisinya dengan tanah yang sudah disediakan ayo adik-adik kalian pasti bisa menanam bibi cabai kalau memasukkan bibi cabainya pelan-pelan ya agar hasilnya maksimal ayo semangat ya adik-adik ini namanya bibit apa bibit bukan tanaman kelapa ya oke setelah bibit sudah ditanam adik-adik ini diajak jalan-jalan keliling sentra ketahanan pangan di Yonkes 2 ini wah ternyata di tempat ini ada taman wisata satwa rusa sahabat sukma ini adalah rusa bawaan ya sahabat sukma rusa ini bernama latin aksis kulti berasal dari Pulau Bawean Kabupaten Grisik Jawa Timur selain rusa di sentra ketahanan pangan ini juga terdapat kambing sahabat sukma tuh lihat banyak kan kambing di tempat ini sepertinya kambing yang satu ini lapar banget ya sahabat sukma kegiatan selanjutnya adalah outbound sahabat sukma dimana dalam kegiatan ini adik-adik akan dilatih ketangkasan oleh om-om tentara ini sahabat sukma pertama-tama adik-adik ini harus melewati ban dengan cara merangkak ini mirip sekali dengan om-om tentara ketika latihan militer ya sahabat sukma dirintangan kedua adik-adik harus berakhir sebanyak tiga kali tapi jangan khawatir ya sahabat sukma tetap aman kok selanjutnya dirintangan ketiga adik-adik ini harus melewati anak tangga sahabat sukma wow adik-adik ini rupanya sangat bersemangat ya sahabat sukma di rintangan yang terakhir adik-adik ini harus menyebrangi jembatan meskipun panas mulai teri adik-adik ini masih tetap semangat loh sahabat sukma selanjutnya adik-adik ini diajak ke kolam tangkap ikan disini adik-adik akan menangkap ikan sambil bermain air sahabat sukma wow tampaknya seru sekali ya menangkap ikan ayo adik-adik cari ikan yang banyak ya sepertinya menangkap ikan sambil bermain air seru juga ya sahabat sukma tapi kasihan ikannya nanti pada posi semua setelah bermain dan belajar seharian di rumah pintar jendikia 2 ini adik-adik akan diberi puding loh sama om-om tentara ini sahabat sukma pas banget di cuaca panas ini paling enak makan puding itulah keseruan bermain dan belajar di rumah pintar jendikia 2 Karanglo Kota Malang sampai jumpa di episode selanjutnya ya sahabat sukma oh iya jangan lupa follow instagram sekolah sukma app sekolah sukma sekolah sukma sekolah para juara sekian dadah selamat menikmati